Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada siang hari ini Kami di Mualaf Center Yogyakarta Sudah berada di Sleman Yang insya Allah pada siang hari ini Kita akan melakukan Apa namanya Legalitas pensyadatan saudara kita Yang ada di sini Kita dapat kabar dari salah satu pengisi Ustadz Pengisi majelis hijrah Yaitu Ustadz Hamid Nah ini kita berada di kediaman beliau Ayo kita kunjungi beliau Bismillah Masya Allah Akhirnya sampai juga Setelah sekian lama Mas gifonnya masih perjalanan Iya masih perjalanan Mas kasih perjalanan Saya rasa di sini Kediaman orang yang mau syahadatnya Iya Sini mas Oke siap Mas gifonnya mas perjalanan Gif Udah perjalanan di sini Oke 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 Assalamualaikum 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 Waalaikumsalam Nggak apa Nggak apa Bukan kayaknya Sudah mau sampai Untuk legal dan lain sebagainya Nanti saya hubungi Jangan kan tadi kan Sekaligus nanti Bimbingan mereka Setelah Ini kediaman Ini mas gifon Ini mas gifon Sebenarnya tinggalnya di daerah Mana itu Daerah Di Bantul Agak Bantul sih Saya kurang tahu Ini Tapi saudaranya Banyak kan di sini Ini rumah saudaranya Iya Tapi memang kumpulnya Kayaknya di sini Karena Mau syahadatnya Saya kemarin kan Terus ke sini Jadi Biar itu ketemu juga di sini Ketemu juga di sini Bisa ketemu Sama Bagaimana ceritanya Nah kan saya ngapain di sini Masjid di sini Mas gifonnya itu Saudaranya Mas fatwa Mas fatwa itu kan Anu saya Jamaah saya Di masyarakat di sini Jamaah saya Jadi Minta tolong Akhirnya memaksa Gendangan ke sini Kami ini memang Tidak pernah terasa Terpaksa Iya Maksudnya Dipaksa ngopi Di rumah saya Dekat saja Dekat saja Insya Allah Insya Allah Ini sudah Sudah angen-angen Sebenarnya Kapan ini Bisa main kopi Kesana ya Ternyata memang Ditakdennya Dengan ada Agenda ya Ada yang bersahadat Masya Allah Alhamdulillah Sudah sampai Jalan Palas Oke Alhamdulillah Oh ini Bukan Gak apa-apa Sudah santai Jadi sudah kita edukasi Terus habis itu Mantap belum Mau sadar mantap Akhirnya mantap Memantapkan diri Tidak bisa ada Kita kasih tahu Tidak paksaan Tidak dan lain sebagainya Gitu Ini tinggalnya Dimana Mas Di Pengok Sama Mbak Ibu Sama Mbak Saya juga Terus Terus saya jadi Gimana Saya jadi muslim Otomatis dari keluarga besar kita Semua Menghujut Ya kayak gitulah Tapi saya terus Lagian udah Langsung rumah sendiri Jadi saya terus dibimbing Terus Kebetulan Saya dulu Mualafnya Di Pku Langsung Terus adik saya Yang kemarin itu Yang free Di sini itu juga Jadi juga Muala Tapi adik Adik saya lagi Itu enggak Semua nasrami Seorang tua Divan itu juga Nasrami Tapi terus Adikpon ini Dilelah Kok enggak tahu Dulu itu sekolah itu Mbak Ibu itu Marahin terus Kalau pas Ramadan itu Ke masjid Gitu Terus enggak tahu Tiba-tiba Terus Pas dewasa ini Terus Ya kok Kepengen Mungkin Temannya itu Isiah berapa 20 Temannya itu Muslim Terus Pengen itu Terus Kami kok Kayak Ya Otomatis Mbak Ibu Ya marah Ya sekarang Saya mau menjalani Dirimu Gimana Mungkin ya Karena Sudah niatan Gitu ya Aslinya Berarti tinggal Sama apa Di pengok itu Sama Mbak Ibu Simba Mbaknya Mbaknya Nasranin Kristen Atau Katolik 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 Berarti sekarang Keluarga besar Masih mayoritas Katolik Sebenarnya Ya Jadi 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 Yang Muslim Itu Cuman Saya Sama Adik Saya Yang Adik Saya Tiga Itu Semua Katolik Katolik Ini Namanya Kolim Ini Pak Ini dari Mualaf Center Nanti Yang akan Apa Tenggal Tapi Gimana Perasaannya Mas Devon Mas Devon Mas Devon Gimana Masuk Islam Ada paksaannya Gak ada Keinginan Sendiri Bisa Kepikiran Pengen Masuk Islam Itu Karena Apa Karena Saya Mikir Orang-orang Ada Rajin Subuh Game Bangun Terus Surat Maghrib Pada Masjid Rajin Subuh Bangun Mas Devon Ini Bangun Subuh Subuh kalau puasa biasanya gitu oh gitu ikut-ikut teman bangun sahur juga berarti tapi sarapan juga habis sahur sarapan kadang-kadang oke berarti sering lihat teman-teman terus mulai mencari tahu Islam dari kapan emangnya kalau di YouTube ya kalau malam nongkrongan cowok itu pada nabi Oh ya ngobrolnya tentang nabi-nabi sharing gitu pada gambar saya dulu non terus mereka yang muslim pada sharing juga Oh gitu maksudnya tongkrongan yang bahasin nabi itu tongkrongan dari di agama sebelumnya atau yang di agama Islam teman-teman agama Islam agama Islam berdua dengan teman-temannya banyak oh banyak kan teman-teman agama Islam terus ngobrol ngobrolin nabi itu seneng denger cerita nabi seneng yang paling seneng cerita nabi apa nabi Muhammad sama Musa Nabi Muhammad sama Musa kenapa kenapa seneng sama cerita nabi Muhammad mengajarkan agamanya itu enggak kayak orang-orang muslim kau yang di Indonesia mengajarkannya enggak kekerasan enggak ada paksaan terlebih lembut masih mau menerima orang-orang yang berbuat dosa itu kalau nabi Musa hampir sama juga ada juga ceritanya udah kenal juga sama ceritanya nabi Musa ya cuman kan kalau dari katoliknya ceritanya cuma selesai sampai di Yesus ya Nabi Isa ya Nabi Isa ya Masya Allah Alhamdulillah nah kita legalitas kita langsungkan aja kalau gitu Mas Devon saya minta Mas Devon untuk baca ya dari atas surat ini dari Bismillahirrahmanirrahim ya kan surat pernyataan memeluk agama Islam sampai semua sampai sini mengucapkan dua kalimat syahadat pada bagian lafaz Arab dan artinya nanti saya minta Mas Devon untuk mengulangi setelah saya oke gitu ya dari sini ini bisa bacanya belum ya saya kasih tahu bocorannya kali ini bacanya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim ya surat pernyataan memeluk agama Islam Bismillahirrahmanirrahim surat pernyataan memeluk agama Islam sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam yang bercanda tangan di bawah ini saya nama Paskalus Devonsa Pratama tempat tanggal lahir Sleman 11 April 2004 alamat Pekerjaan mahasiswa agama terdahulu Katolik dengan penuh kesadaran dan niat tulus dari dalam diri saya bahwa bahwa mulai pada hari Senin tanggal 2 Syahban 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 tahun-tahun 1445 Hijriya 12 Februari 2024 saya telah meninggalkan agama saya terdahulu agama Katolik dan pada saat ini saya menyatakan diri menguruk agama Islam dihadapan para saksi dengan mengucap 2 kalimat syahadat Mas Stefan ini lepas dulu karena kalau dipegang kelihatan gemetarnya salah malanya biar berkurang getarnya ulangi setelah saya Ashadu Ashadu Ala Ilaha 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 Ilallah Wa Ashadu Wa Ashadu Anna Muhammadan Rasulullah Kita ulangi setelah, ya Ashadu 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 Ala Ala Ilaha Ilaha Ilallah Wa Ashadu Wa Ashadu Anna Anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah Rasulullah Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Berikut pernyataan saya Selanjutnya saya menyatakan sanggup patuh dan taat menjalankan perintah syariah Islam Semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan petunjuk kepada kita semua Amin Selamat ya mas Masya Allah Gimana perasaannya pas persyadatan ini Gimana perasaannya Masya ada rasa gerogi juga Masya Allah Ini kebetulan ada buddha ya Bukan sama buddha Jadi sebelum kemarin masuk Islam Pernah nggak ngobrol-ngobrol agama sama buddha Tidak pernah ya Cerita-cerita nggak ya Tidak pernah Pernah cuma kemarin Dekat-dekat ini kemarin Bapak deket-dekat ini Bilang Ya nggak awal dulu masuk sekolah itu ya Sering kan Dia itu Pernah di Mencet Traway Takfir Gitu kan Salah server kamu Terus itu berarti kan sekarang tinggal sama Mbah ya Tinggal sama Mbah ya Sudah ngasih tahu langsung sendiri Oh ya Masya Allah Responnya Gimana Awalnya Masih kekeh Masih banyak orang tua Awalnya masih kekeh Sama judikan pertama Dari bayi kan Tapi setelah ngasih pengertiannya Udah udah besar Udah bisa ngejarin sendiri Tidak apa-apa Tidak apa-apa Tidak apa-apa Tidak apa-apa Tidak apa-apa Tidak apa-apa Iya betul Jadi ketika Walaupun sudah ada perbedaan akidah Kepercayaan ya Perbedaan kepercayaan Sekarang Mas Devon adalah seorang muslim Dan Mbah adalah Katolik ya Masih Katolik Tapi kan tidak memutus hubungan keluarga ya Itu tetap Mbah ya Mas Devon Tetap harus sayang sama mereka ya kan Sama kayak Budhe ini Budhe tetap sayang sama Mbah ya Iya kan Sayang juga Bu Tidak akan berubah Malah ketika sudah masuk Islam Kita harus tunjukkan bahwa Ajaran Islam itu memulihakan orang tua kita Dan apa Kalau biasanya Cuma sekedar sayang Setelah ini harusnya Makin sayang Ya gitu Mas Devon Ada tambahan lagi gak Mas? Atau apa? Mas yang Bersambung buat teman-teman Genset ya Genset ya Genset ya Millenial Genset Genset Oh beda ya Melenial sih Kita kan Kita milenial Oh kita milenial Gak keseng tua Genset itu gak tua Oh gitu ya Genset Genset itu 2000 5000 gak ada sih Oh ya Oke Genset Nah itu ada Mas Devon Kan mungkin ada teman-teman yang Sudah Sedang berjibaku Dengan Apa Apa namanya Dunianya ya Dan pikirannya Tentunya Tentang pencarian Melakukan pencarian Apalagi di umuran-umuran Mas Devon ini Sempat bingung gak Berapa lama bingungan Dari umur 17 Dari umur 17 Teman-teman yang sekarang ini Lagi ada di fase itu Mungkin ada teman Pesan untuk mereka Yang ada di fase itu Mas Devon Pesannya paling Ikutin kata hati aja Yakin sama Pilihan diri sendiri Atau yang menjalankan Kita bukan orang lain Masya Allah Masya Allah Baik itu aja Ada lagi Ada lagi mas Tinggal tanda tangan Tinggal tanda tangan Budhe Untuk Budhe Dari Budhe mungkin Piringan Oh iya Nah mungkin dari Budhe ini Ada gak pesan-pesan Untuk Mas Devon Langsung ini Ya semoga aja Karena Panggilan hati Tidak terpaksa Semoga Mantap dengan Keyakinan Kilihan Yang terakhir ini Semoga aja Istiqam Sampai nanti Amin Insya Allah Amin Mas Devon Jangan merasa Sendirian Ini ada Budhe Di sini Selain itu Ada Ustaz Hamid Ada kita juga Kita semua Saudara Selamat ya Selamat ya Nah kita Tanda tangan Ada pulpennya Ada 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 Stefan Minta Tanda tangan Di sebelah sini Sebelah sini Kenapa Tray namanya Di atas garis ini Namanya Di atas apa Namanya Di atas garis ini Di sini Iya Masih Seger Namanya 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 Nggak Namanya Nah Sekali lagi Di tempat yang sama Kalau itu Misalnya Mualaf Itu Sebelum Langsung Bisa Penjelingan Iya Betul Kalau mau Bahkan Bukan Sekedar Mau mu'alaf Sekedar Mau tahu Tentang Islam pun Belum Pengen mu'alaf Belum siap Tetap Hubungi kami Kita ada tim Yang bisa Ngobrol Mereka Mungkin Masih bingung Islam itu apa Nanti Bisa Hubungi kita Jadi kita bisa Apa Ada obrolan Ringan Memperkenalkan Islam Iya Maaf ya Semangat banget Terlalu serius Saya Kalau tanda tangan Saya 2016 2016 Bagi senior Ibu Oh iya Senior Ibu Jauh 93 Itu saya Baru lahir Ibu Saya minta Tanda tangannya Juga Keluarga Sebelah sini Dan namanya Juga Di garis Alhamdulillah Mas Stefan Ada foto Foto 3x4 Tunya Belum ya Nanti aja Nggak apa-apa Nah Nanti kita lengkapi Sisanya Alhamdulillah Jadi kan Sudah masuk Islam Berarti Seseorang yang sudah Muslim Dengan itu Apa namanya Diwajibkan Menjalankan syariat Islam Sudah siap Mas Stefan ya Sudah siap Jelas Salat 5 waktu Siap InsyaAllah Bangun subuh Siap Puasa Sahur Habis sahur Jangan sarapan lagi Habis sahur Nunggu buka Makanya Oke Puasa Terus nanti ada Pembayaran zakat Nanti bisa dibelajari Gimana caranya zakat Tuntunannya zakat Dan lain-lain Dan Diupayakan untuk Naik haji Sebab Kewajiban seorang Muslim adalah Berhaji Naik haji Nanti Jika mampu Nah itu Mas Stefan Pesan kami Jangan tinggalkan Shorat Dan Bergumpulah Dengan orang-orang Sholeh Berkomunitas Berjamaah Karena Kalau rame-rame Lebih Solid Daripada Bersendirian Itu Mas Stefan ya Alhamdulillah Untuk teman-teman Warga Yogyakarta Atau Luar Jogja Juga bisa Bisa ya Mas ya Yang terjangkau Buat teman-teman Dimanapun Anda berada Bagi Teman-teman Yang punya Kenalan Yang Pengen tahu tentang Islam Pengen syahadat Atau Pengen masuk Islam Bisa menghubungi kami Mualaf Center Yogyakarta Insya Allah Akan Kita Kondisikan Semampu kami Khususnya Dari Jogja Jogjakarta DIY Insya Allah Mencakup Keseluruhan DIY Insya Allah Baik Saya rasa demikian Agenda Pensyadatan pada Siang hari ini Semoga Mas Devon Allah mudahkan Dalam membelajari Islam Dan Allah Mudahkan Dalam menjalankan Syariat Islam Dan Allah Istiqomahkan hatinya Sampai Hursun Khatimah Barakaloh Barakalohifikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat ya Selamat ya Mas ya Selamat ya Selamat ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Semoga bermanfaat Ini ada Ada namanya Janji kopi Janji kopi Setelah sekian lama Kita udah Janjian mau ngopi Nggak terrealisasikan Ternyata Allah yang jadwalkan Dengan adanya Agenda ini Masya Allah Ayo Kita berarti sekarang Ke rumahnya Ustaz Hamid Assalamualaikum Assalamualaikum Ini janji kopi Dari Ustaz Hamid Siang hari ini Setelah kita Tadi ketemu Apa Yang sedang bersahadat Akhirnya Alhamdulillah Kita Realisasikan Janji kopi Yang telah lama Tertunda Ini ada Finka Donobar Ini ada Finka Donobar Ini apa ini Finka Donobar Itu dari Ini Pak Pandayan Pak Pandayan Pak Pandayan Pak Pandayan Nah Itu Pak Pandayan Itu sama dengan yang ini Ini baru Rosting tadi Baru tadi Baru roasting Seger banget ini Bahaya Nah Kalau yang ini Itu Mau nyoba yang mana Saya Manut Manut Biar nanti Beda-beda Gitu Oke Ini Acidnya Lebih tinggi Sabin Papua Oke Alhamdulillah Sama kita Madhabnya Madhab Kopinya Ini Ditimbang Dulu Seperti Timbangan Amal Ini Sebelum Digiling Sebelum Digiling Di Padang Masyar Oke Kita Mau Nyoba Giling Cuma Gini Nah Mau Nya Agak Lumayan Ini Oke Kita Kembali Ke Manual Ini Kalau Mesin Ini Tapi Ini Untuk Express One Dan capek Kalau Beans Beans Kecil Untuk Halus Selesai Alhamdulillah Saya kira Harus Berhari-hari Enggak Bisa Dilihatkan Papua Sabin Istimewanya Indonesia Semua Tanahnya Tunggu Kopi Daerah Dari Ujung Timur Ke Barat Kopinya Luar Biasa Semua Kopi Pau Puah Yang Akan Kita Nikmati Seseat Lagi Nah Itu Semprot Itu Biar Yang Sebelumnya Hilang Oh Ya Gitu Menghapus Masalah Lu Biar Murah Nih Tadi Menghilangkan Yang Lalu Ini Wah Seseat 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 Satu Dua Tiga Wah Ini Blend Vincardone Oval Sama Etiopia Diaduk Dulu Katanya Kan Setelah Diaduk Aduk Diendus Gimana Rasanya Mas Testimonia Enak Kalau Saya Bukan Ini Bukan Apa Namanya Kalau Istikahnya Perasa Kopi Kaptester Kaptester Apa Q Grader Yang Saya Tau Kopi Ini Nikmat Apalagi Dibuat Itu Aduk Lanjut Luar Biasa Saudara Saudara Bang Kaptester Seseat Seseat B� Ba Z Seseat futuro B W